Naga dari selatan jilid 4. Bagian 6, wanita berambut panjang. Begitu negau sudah naik ke atas tiang perahu. Cengbo siang jimpun enjot tubuhnya menyusul. Perahu itu berayun dua masuk ke dalam air, tapi baru beberapa meter tiba dua berhenti tenggelam. Heran Cengbo dibuatnya. Terang kalau tempat. Situ adalah di tengah lautan besar, tapi mengapa sedangkal itu? Dalamnya tak sampai dua tombak saja. Karena masih mempunyai urusan, jadi dia tak mau banyak pikirkan hal itu. Mengawasi ke arah Beg Lian, didapati anak itu sudah merasa bena 22 cintanya kepada The Go. Sekalipun pakaiannya sudah basah kuyuk dengan air, namun tampaknya seperti tak menghiraukan sama sekali. Malah pada saat itu ia tengah bantu membereskan kain kepala The Go. Lian Ji, akhirnya Cengbo siang jimpun berseru dengan didahului oleh laan napas yang panjang. Ayah, kau mau menyebut aku Lian Ji, anakku Lian, lagi apa engkau tak marah Beg Lian angkat mukanya menyaut. Ah, Lian Ji, kalau kau tak berbuat kesalahan besar, tentu aku takkan semarah tadi. Ketahuilah, soal perkawinan itu bukan macam permainan kanak dua. Kau hanya lima hari mengenalnya, mana mengetahui hatinya. Mari ikut pulang dulu, kelak kita rundingkan lagi. Girang The Go bukan kepalang. Ini berarti dia diberi jalan lolos, bisa melanjutkan rencananya lagi, kembali dulu ke Hokian untuk mengambil bantuan tentara. Buru dua dia memberi isyarat dengan ekor matuk kepada Beg Lian, agar suka menurut perentah ayahnya itu. Tapi ternyata gadis itu sudah kelebuh di dasar laut Asmara. Berat sekali rasanya untuk berpisah dengan seng jantung hati lagi. Maka tanpa sangsi lagi, menyahutlah ya, ayah, dalam beberapa hari ini saja, cukup sudah ku ketahui bagaimana kecintaan engkau go kepadaku. Mengapa harus menunggu beberapa tahun lagi? Lian Ji, mengajak kau berhamba pada bangsa asing sehingga kau bakal dicaci oleh rakyat sebagai pengkhianat. Itu yang kau namakan menyinta padamu. Kalau tak menunggu beberapa tahun lagi untuk menilik bagaimana perjalanan orang itu, bagaimana ku dapat menyerahkan nasibmu kepadanya tegur Cheng Bo dengan geram. Beg Lian terbungkamu oleh damperatan tajam dari ayahnya itu. Dia memandang sayuh kepada Degau dengan harapan agar seng kekasih itu mencarikan daya. Siapa tahu, Degau malah pura dua tak tahu akan maksud Be Lian itu, ujarnya, apa yang dikatakan siang jin itu tepat sekali. Memang perlu dinantikan, adakah perbuatan Degau nanti dapat dianggap sebagai ksatria. Lian Moai, tunggulah 3-4 tahun lagi, dan buktikanlah bagaimana peribadiku nanti. Tian Bin Long Kun, dalam usiamu semuda itu, kau sudah memiliki ilmu silat yang bagus. Perjalananmu tentu penuh dengan pengalaman dua yang besar, harap saja kau berhati dua kata Cheng Bo sembari menatapnya. Huh, menjemukan sekali imam ini, merusak rencanaku. Kelak kalau ada kesempatan berjumpa lagi, rasai sendiri kau Degau mendam perat dalam hati, namun i akhirnya dia bersikap menerima kasih sekali atas nasihat Cheng Bo itu, maka berulang dua dia mengangguk, kemudian menyahut, wampu akan selalu ingat nasihat siang jin yang berharga itu. Lian Moai, peganglah sendiri tiang ini dan berhati dua lah katanya kepada Be Lian. Tunggu. Tian Bin Long Kun ingatlah, kelak apabila ku dengar berita dua buruk tentang dirimu, biarpun kau mengumpat di ujung dunia, tetap akan ku kejar Cheng Bo siang jin memberi peringatan yang terakhir kepada Degau. Kebencian Degau terhadap siang jin itu, sudah memuncak. Namun karena insyaf bukan tandingannya, terpaksa dia telan perasaannya. Biarkan saja imam itu. Berkata apa saja, pokok asal dia bisa lolos dulu. Maka berulang dua dia mengiakan saja. Engkoh Go, apakah sungguh dua hendak pergi tanya Be Lian demi deketahuinya anak muda itu hendak berlalu? Mana aku berani melanggar perentah siang jin saho tergau dengan berat hati. Tapi baru saja kata duanya itu keluar, atau tiba dua telah disambut dengan suatu seruan yang tajam menusuk telinga, hektometer, lagi dua ada seorang manusia yang tak berguna, sehingga tegah hati pada orang yang dicintai. Seruan yang sinis itu, telah membuat ketiga orang yang berada di atas tiang perahu menjadi tersirap kaget. Yang paling kaget, adalah Cheng Bo Xion Jin. Sebagai hete kau atau naga dari dasar laut, hebatlah kepandainya dalam ilmu air, hebat pula dalam ilmunya silat. Benar ketika itu suasana gempar karena gemuruh hombak, namun tahu dua bisa datang tanpa diketahuinya, lihailah kepandain orang itu. Ilmunya mengentengi tubuh pasti jempol sekali. Maka cepat Cheng Bo memandang ke arah datangnya suara itu, dan ah, tampaklah seorang wanita bergantungan menggelandot pada tiang perahu yang berada di sebelah muka. Rambut wanita itu panjang terlepas, sehingga wajahnya tak dapat dilihat jelas karena hampir ketutuanlah mengenakan pakaian keperwarna abu dua. Sedangkan warna rambutnya itu pun kusam ke abu dua-an. Kalau hanya sepintas pandang saja, orang bisa keliru menyangka, itulah sebuah layar abu dua yang berkibar pada tiang perahu. Cheng Bo menggali lubuk pengalamannya di dunia persilatan, tapi tetap tak dapat mengenal siapakah wanita berambut panjang itu. Siapakah ini tanyanya? Wanita aneh itu menyambut pertanyaan orang dengan tertawa terkekeh dua seram, hingga membuat bulu Ramadan. Gou dan Beklian menjadi berdiri. Keduanya sudah kedinginan karena pakaiannya basah kuyuk, kini masih menggigilah rasanya. Sudah tentu kau tak kenal padaku. Tapi siyaoko, engkau kecil, ini, bukankah anak murid Ang Hoa Chin Jin dari gereja Ang Hun Kiong di Kotsusan sahut wanita itu seraya balas pertanyaan. Digo melengat. Tiba dua dia seperti kenal suara itu sebagai yang dijumpainya ketika di gua tengah rimba dahulu. Kalau dahulu dia hanya merasa aneh dan tak berkesempatan melihat wajahnya, kini hatinya menjadi juri demi melihat wajahnya. Kalau bukan di tengah hari, mungkin dia akan sudah mengira kalau wanita berambut panjang yang datang perginya tanpa bersuara itu sebagai sesosok stan. Hopwe memang begitu, sahutnya tersipu dua. Sepasang mata si wanita itu memancar berapi dua, dan sekilas teringatlah degau, ketika di gua dahulu dia telah keliru menyangkanya sebagai sorot metu belian. Diam dua heranlah dia, mengapa wanita itu bisa datang ke situ sedangnya perahu tengah membentur karang di tengah laut? Dari manakah ia itu? Dan teringat pula akan pengalamannya ketika di Ho Chi U, pada suatu pagi bertanyalah Bek Lian dengan kemalu duaan apakah dia degau, tadi malam memberinya tutup selimut. Kala itu di akhirat kalau Bek Lian mengigau, maka tak begitu dihiraukan. Kini dia yakin tentu si wanita aneh inilah yang melakukannya. Jadi terang selama perjalanannya dari Gunung Hoasan, Goa, wanita itu tetap menguntip sebagai bayangan. Mengapa ia berbuat begitu? Mungkinkah ia itu masih terikat hubungan dengan Bek Lian? Tapi biar bagaimana, kepandayan wanita itu sudah mencapai batas yang sukar diukur dalamnya. Memikir akan kesemuanya itu, diam dua degau bersyukur bahwa selama dalam perjalanan itu dia tak sampai berbuat yang tak senonoh terhadap Bek Lian serta selalu rukun berkasih duaan saja. Karena sudah sekian lama menggelandot pada tiang perahu, maka Bek Lian rasakan tangannya kesemutan. Tidak demikian dengan Cheng Bo Siang Jin atau degau yang ilmu silatnya lebih dalam. Karena kecapaan, Bek Lian bersandar pada degau siapapun lalu memegangi pundak si Nona. Kau hendak bersama Nona ini sehidup semati. Bukan tanya wanita itu pula. Kami berdua sudah saling memateri janji. Tapi mengapa kau tadi hendak tinggalkan iatannya si wanita memutus omongan orang. Dalam pikiran degau yang penuh tipu muslihat itu, segera terkilas sebuah rencana. Wanita itu berbeda fahamnya dengan Cheng Bo, kalau dia adu dombakan supaya bertempur, tentu dia akan memperoleh jalan lolos. Lociampua, sahutnya setelah mempunyai ketetapan. Hou Pue sekali dua tak ingin berpisah dengan Lian Moai. Hanya Totiang inilah yang mengatakan kalau tingkah laku Hou Pue ini kurang baik, maka disuruh menunggu lagi sampai tiga tahun. Karena malu hati, Hou Pue terpaksa hendak tinggalkan Lian Moai. Karena dikatakan Manuaya yang tak berferguna tadi, maka degau hendak membelah diri dan menimpahkan kesalahan itu kepada Cheng Bo. Ku tahu, hatimu itu bukannya buruk. Orang muda siapakah yang tak menginginkan kemajuan? Seorang pemuda memang harus berbuat begitu, ujar si wanita itu. Dengan tertawa dingin. Hanya si pengecut sajalah yang tak berani mengadu jiwa untuk kepentingan orang yang dicintainya. Degau girang dan terperanjat. Girang, karena faham wanita itu berlawanan dengan si siang jin dan rupanya ilmu kepandainya tak di bawah si siang jin itu. Terperanjat, karena dengan kata dua wanita aneh itu telah mengintilnya selama dalam perjalanan tempoh hari. Sesaat dia menatap ke arah Beklian, siapa tampaknya tengah merenung kepada siapakah ia hendak jatuhkan pilihannya, turut ayah atau ikut kekasih. Dalam hati Beklian timbul suatu perasaan aneh. Sejak munculnya si wanita aneh itu, walaupun wajah dan suaranya tak menyenangkan, tapi serasa ia senang sekali mendengarkannya. Menilik sikap Degau yang begitu menyayang selama berhadapan dengan ancaman seng ayah dan ilmu maut mati kelelap tadi, Beklian sudah mendapat kesan bahwa Degau itu bukan seorang yang culas, palsu, dan pengecut. Walaupun dalam hubungannya dengan Degau nanti ia tentu menerima umpat caci dari orang banyak, namun ia sedia juga untuk mengambil resiko itu. Kini mendengar si wanita aneh itu memuji seng kekasih, sudah tentu berlebih dua ansyukurnya. Serentak ia dongakan mukanya ke muka untuk menatap si wanita itu, siapanya nah ternyata si wanita berambut panjang pun tengah memandangnya. Tapi begitu tertumbuk dengan sorot metu si wanita yang berapi itu, Beklian terbeliak kaget. Yang paling murka adalah Chengbo Xiangjin. Pertama, kata dua hanya si pengecut sajalah yang tak berani mengadu jiwa untuk orang yang dicintainya itu, menusuk sekali ke hatinya. Kedua, perbuatan hianat dari si Degau oleh si wanita masih dianggap baik. Karena tak kuat menahan hatinya, menyelutuklah Chengbo dengan pertanyaannya yang tajam, tolong Anda memberi pengunjukan. Kalau bersekongkol dengan tentara Cheng untuk memasukkannya ke kuitang itu masih tak boleh dianggap jahat, nah perbuatan apakah yang baru pantas dinamakan jahat itu. Wanita aneh itu terkekeh dua mendengak ke atas, lalu tundukkan kepalanya. Sewaktu mendengak tunduk itu, rambutnya tampak kejut kuat sekali. Hal mana telah membuat Chengbo heran? Luekang dari cabang perguruan manakah yang sedemikian anehnya itu pikirnya. Tapi sesaat itu, didengarnya si wanita aneh itu memberi penyahutan, kalau seorang lelaki terhadap istrinya saja tak mampu melindungi, adakah dia itu mampu untuk melindungi negara? Segala ocehan yang muluk dua hanya membuat orang tersenyum mewah saja. Kaget Chengbo pada saat itu, sukar dilukiskan. Tadi sewaktu mendengar tak mampu melindungi orang yang dicintanya, dia sudah tersinggung. Kini demi mendengar si wanita itu mengucap lagi tak dapat melindungi istri, dia makin termenung. Teringat akan kejadian pada 10 tahun berselang, di mana istrinya telah menghilang tanpa bekas, dia terlongong dua seperti patung. Sebaliknya, si wanita aneh itu kedengaran berkata kepada The Girl, Si Aoko, menilik kepandaian merasanya kau tentu mampu melindungi orang yang kau cintai, mengapa kau tak lekas dua meninggalkan tempat ini? Banyak terima kasih. Belum lagi The Girl dapat mengatakan Chiang Poe, atau Chengbo sudah menghela nafas panjang dan bertanya kepada suwanita, bagaimana Anda tahu kalau aku tak dapat melindungi istri? Si wanita aneh tertawa dingin. Sekonyong dua dia gerakan tangannya menebas tiang perau, krak tiang. Perau itu telah kutung 3 meter panjangnya, begitu disambuti terus dilontarkan ke udara. Dan begitu kutungan tiang itu jatuh ke hadapannya, ia hantam lagi, berat, putuslah kutungan itu menjadi dua, lalu jatuh ke dalam laut. Yang paling mengherankan, tebasan kedua tadi sedikit pun tak terdengar suara samberan anginnya. Begitu kutungan tiang itu jatuh ke dalam laut, ia terus melesat loncat ke atasnya. Dengan gerakim ki tolip, ayam emas berdiri dengan sebelah kaki, ia tegak di atas kutungan tiang yang terapung timbul tenggelam itu. Tanpa menghiraukan pertanyaan Chengbo, ia berseru kepada Degau, mengapa tak lekas dua berlalu? Dekat dengan orang begitu, apa gunanya? Degau tak mau siaduakan ketika sebagus itu. Dengan empos semangat, dia menekan sisa tiang perahu, kemudian meminjam kekuatan tekanannya itu, diarangku lebih lian njot tubuhnya loncat ke atas kutungan tiang yang satunya. Jarak Chengbo dengan Degau itu hanya lebih kurang satu meter, kalau mau dapat dia menghadang. Tapi karena masih termenung dua memikiri dan peratan si wanita aneh tak mampu melindungi istri tadi, pikirannya Mila yang dua jauh pada-pada peristiwa sepuluh tahun yang lalu. Sepuluh tahun yang lalu, Chengbo Siang Jin masih sebagai Bek Ing yang bergelar Hei Tei Eikau. Dengan In Hang yang bergelar Tiang Siang Yan, seriti di atas sungai, sebenarnya ada Ia Su Heng dan Sumo Ai, saudara seperguruan. Karena sama saling jatuh cinta, keduanya terangkap menjadi suami istri sampai sepuluh tahun lamanya. Mereka dikarunia seorang puteri, Bek Lian, yang itu waktu sudah berumur sembilan tahun. Ketika itu Tiang Siang Yan In Hang sudah hamil lagi. Sejak sepasang suami istri itu menerima kepandayan dari Su Hu dan Subo, mereka berkelana di dunia persilatan untuk menjalankan Dharma Kebajikan. Selama itu, belum pernah mereka menemui tandingannya. Pada kala itu, mereka telah keliru diadu domba oleh dua orang Xiao Jin, maka bertempurlah keduanya melawan Tai Siang Siang Su dari gereja Liok Yang Si Kui Chiu, guru Kiao Tu. Pertempuran itu telah berlangsung dengan seru sekali, hingga sampai satu hari dua malam belum putus. Baru setelah Bek Ing mengeluarkan ilmu pedang Tu Hei Kiam Huat dan In Hang menggunakan ilmu pedang Bo An Ki Yang Kiam Huat dan berkat ketajaman pedangnya masing dua yang sakti itu, dapatlah mereka mengalahkan Hu Shio Gagah itu. Tapi walaupun menang, mereka telah mengalami pengalaman yang pahit. Karena keliwat menggunakan kekuatan, kandungan In Hang goyang dan akhirnya mengalami keluron, gugur kandungan. Dan karena keluron itu, In Hang banyak mengeluarkan darah, hingga badannya lemah sekali. Untuk sementara, terpaksa mereka menetap di sebuah pondok di kaki gunung Lo Ha O Usan guna beristirahat. Setiap hari, Bek Ing naik ke atas gunung untuk mencarikan daun obat dua anseng istri. Tapi peristiwa hebat telah terjadi. Pada suatu hari, ketika Bek Ing pulang dari mencari obat, dilihatnya pintu pondok, gubuk, terbuka lebar, sedang penerangan di dalamnya tampak sebentar suram sebentar terang. Dia terkejut karena menduga tentu terjadi apa dua yang tak diinginkan. Secepat kilat dia menobros masuk. Seorang tua Kate yang rambut dan alisnya sudah putih tampak sedang menyeringai memandang In Hang. Demi menghampiri dekat, diketahuinya seng istri itu telah kena ditutup jalan darahnya sampai pingsan. Buru dua Bek Ing membuka jalan. Darah seng istri, siapa tak antara lama kemudian dapat siuman lagi. Sewaktu ditanya, orang Kate itu ternyata seorang linglung, maka tanpa berbicara lagi Cengbo menempurnya. Tapi kiranya orang tua Kate itu keras sekali, hinggi sampai sekian lama, belum bisa menang malah akhirnya musuh dapat lolos. Pertempuran itu terjadi di luar pondok. Sia dua mengejarnya, Cengbo kembali ke dalam pondok, tapi istrinya sudah menghilang. Cepat dia mencarinya, namun tak berhasil. Sejak itulah dia berpisah dengan Seng istri, hingga kini sudah sepuluh tahun lama Nia. Adakah aku dapat dikatakan seorang yang tak mampu melindungi istri? Peristiwa itu di luar dugaanku, serta setelah pulang dari atas gunung baru Kupergoki, Mengapa aku dituduh hanya orang pengecutlah yang tak berani mengadu jiwa untuk kepentingan orang yang dicintainya demikian tanyanya seorang diri? Sampai sekian lama, tak dapat dia menjawab pertanyaannya itu. Baru setelah segelombang ombak mendamparnya, dia menjadi gelagapan tersedar. Dia mengawasi kemuka, tapi ternyata degau, belian serta si wanita aneh tadi sudah lenyap dari pandangannya. Dia perdengarkan hembusan napas panjang. Jauh memandang kelautan lepas, air laut bercahaya ke emas dua anjitimpa pancaran sinar batara surya, sekilas hatinya jauh melayang dua. Selang berapa saat kemudian, baru dia tersadar dan cepat menabas tiang perahu. Sewaktu dia injak kutungan tiang itu, dia merandek sebentar untuk mengawasi sisa tiang perahu lainnya yang bekas ditabas oleh si wanita aneh tadi. Demi melihat bekas tabasan itu, mau tak mau dia galeng dua kepala. Kiranya sisa tiang itu, ujungnya seperti ditabas rata dengan golok. Menandakan bahwa sekalipun ilmu kepandainya dengan si wanita aneh itu setingkat, tapi berlainan sumbernya. Habis itu, Chengbo segera meluncur dengan kutungan tiangnya, tapi bingung dia hendak menuju kemana. Kini mari kita ikuti perjalanan The Goal dengan Be'lian. Sewaktu kutungan yang ditumpanginya au timbul tenggelam. The Goal yang membopong Be'lian itu sudah gulang-guling tak dapat berdiri jejak. Sebaliknya dilihatnya bagaimana si wanita aneh itu begitu anteng menumpaki kutungan tiangnya. Bagai sebatang anak panah, ia meluncur ke arah utara. Tahu kini The Goal, bahwa iwekang dari si wanita aneh itu telah mencapai tingkat tiang tertinggi hingga dapat menyalurkan ke dalam air melalui seng kaki. Hanya The Goal merasa bersyukur demi tampak Chengbo masih tertegun berdiam diri. Sekalipun begitu, dia masih khawatir juga kalau siang jin itu akan mengejarnya. Dan kalau kejadian begitu, terang dia pasti bakal kecandak. Be'lian menurut, begitulah keduanya kini tak berdiri di atas kutungan tiang itu lagi, tapi terjun ke air seraya merangkul rak dua pada tiang itu. Ilmu air dari The Goal amat lihai, sekali kakinya menjejak ke belakang, maka meluncurlah tiang itu dengan pesatnya ke muka. Tak berapa saat saja, mereka sudah jauh dari perahu tadi. Taruh kata Chengbo siang jin sudah teringat hendak mengejarnya, pun rasanya tak mudah. Dengan kera berenang begitu, menyurung sebuah kutungan tiang yang digelandoti oleh Be'lian, lama-kelamaan payah juga The Goal. Akhirnya dia berhenti. Mengayuhkan seng kaki, dengan menggelandot pada tiang kayu tersebut, dia hendak memulangkan napasnya yang tersengal dua. Melihat itu, Be'lian tak tegah, katanya, engkau Goal, jangan gunakan tenaga lagi, biarkan tiang kayu ini berayun sendiri. Asal kita bersama dua apapun tak usah ditakuti, bukan? Hati The Goal pada saat itu, tengah mendongkol sekali. Bukankah kalau karena tidak gara dua Be'lian, saat itu dia sudah enak dua duduk di kursi kebesaran gedung gibun di kucu? Masakan dia bakal mengalami keadaan seperti kala itu, terapung dua di tengah laut mati tidak hidup tidak? Tapi dia bukan si wajah seribu, kalau tak pandai bermain sandiwara dalam segala keadaan. Biar hatinya mendongkol, mulutnya tetap tak mau sesali Be'lian. Pertama dua takut kalau si wanita aneh akan muncul dengan tiba dua, kedua dia masih tetap inginkan kecantikan Sinona itu. Maka dia hanya mengiakan sekenanya saja, tapi hal itu sudah cukup membuat Be'lian bergirang. Kala itu adalah pertengahan bulan sebelas. Angin meniup keras, sedang wombak pun bergelombang, tapi karena keduanya menggunakan lewekang, jadi masih dapat bertahan dingin. Keesokan harinya, matahari muncul dari permukaan Cakrawala Timur dengan membawa cahaya kemasan yang gilang-gemilang. Semalam mereka tidur secara gilir. Ketika terang tanah, mereka merasa haus sekali. Saking tak kuatnya, Degau komat kamitkan bibirnya yang kering itu. Di empat penjuru berpagar laut, sedikit pun tiada tampak bayangan daratan. Segera Degau mengambil putusan robah haluan, menuju ke arah utara. Turut suara hatinya, dia ingin sekali tinggalkan Be'lian, namun tak berani demi terbayang akan wajah si wanita aneh yang menakutkan itu. Terpaksa dengan menggigit gigi, dia berenang lagi, kemudian setelah kecapaan lalu menggelandot pada tiang kayunya. Engkau Gau, apakah haus tanya Be'lian seraya mengusap dua pipi Degau, siapa hanya mengangguk saja? Engkau Gau, kemarilah lebih dekat, karena tak mengerti maksud orang, Degau hanya menurut saja. Tau dua tangan Be'lian menekan tengkuk Degau, begitu muka si anak muda condong kepadanya, ia lekas katupkan bibirnya ke mulut si anak muda. Sesaat Degau rasakan seperti menyucup anggur yang manis, cukup keras tapi tak memabukan. Lupalah sudah dia, kalau pada saat itu tengah berada di tengah lautan. Rasanya dia tengah milah yang dua di Keindraan, tempat Dewa Dewi, seluruh perasaannya dibuai oleh rasa yang sedap. Entah sampai berapa lama mereka dalam keadaan begitu, baru tiba mereka tersadar kalau masih di tengah lautan. Selebar wajah Be'lian merah padam, ia tundukkan kepalanya berdiam diri. Lian muai, seperti diriku si Degau ini, dalam kehidupan yang sekarang telah mendapatkan kasih seorang juwita seperti kau ini, rasanya mati pun puas kata Degau. Be'lian makin kemalu dua-an, tanyanya, engkau Gau, apakah sudah haus? Melihat wajah Be'lian makin malu makin cantik, Degau puas sekali. Semangatnya timbul kembali, lalu berenang lagi menuju ke utara, katanya kepada Be'lian, Aku hendak bercerita lelucon agar hatimu terhibur, maukah kau mendengar? Lelucon apa? Cerita lucu tentang orang yang takut Bini. Bah, aku tak sudi mendengarkannya. Bodoh, tanggung kau nanti akan ketarik sampai lupa khas dan lapar. Be'lian bersenyum manis menatap Degau. Pikirnya, asal kau berada di dampingku, segala penderitaan aku sengap menghadapi. Berceritalah sahutnya kemudian. Setelah mengomat-ngamitkan lidahnya, mulailah Degau bercerita, dahulu ada seorang keantaya, residen, yang terkenal takut Bini. Pada suatu hari, timbulah pikirannya hendak mengetahui, ada berapakah kaum lelaki yang takut Bini seperti dia itu. Maka diperentahkan pada pegawai dua bu, pengawal, dan hamba polisi sekalian, untuk menghadapnya. Kalian semua tentu mengetahui, pun lo ya, aku, takut Bini. Sekarang hendakku ketahui, bagaimanakah keadaan kalian semua itu. Kalau yang takut Bini, supaya berkumpul di sisi kanan, sedang yang tidak takut Bini, berjajar di sisi kiri. Dengan kutungan tiang perahu, Degau dan Beklian terombang ambing di tengah lautan sambil mengobrol hal yang lucu dua. Maka berpencarlah seluruh pegawai gedung keresidenan itu. Anehnya, semua sama berbaria di sisi kanan, kecuali seorang saja yang menyisi ke sebelah kiri. Mendengar sampai di sini, Beklian jebikan bibirnya seraya tertawa, pegawai itu tentu tak takut. Bininya, jangan buru dua memutus, dengarkan dulu ceritaku, kata Degau. Nah, timbulah kesangsian dalam hati si residen itu. Aku seorang residen takut Bini, mengapa dia seorang pegawai rendah begitu bisa berani pada Bininya demikian pikirnya. Maka dengan gebrakan palu kebesarannya, dia bertanya, Hai, mengapa kau tak takut Bini berlututlah si pegawai tadi berdatang sembah, maaf, kok antaya. Bukannya Xiao Jin hendak menentang perentah tayat tadi, tapi karena Xiao Jin selalu melaksanakan pesan atasan hamba, bahwa di mana banyak orang berkumpul, Xiao Jin jangan turut berkerumun di situ. Maka tadipun Xiao Jin tak berani ikut duaan menggerombol di sebelah kanan. Belum Degau menyelesaikan ceritanya, Beklian sudah tak kuat menahan gelaknya. Kau sungguh pintar mengilik hati orang serunya sembari menggablok pelan dua ke punggung si anak muda, siapapun turut tertawa juga. Begitulah dengan menutur cerita yang lucu dua, mereka tak putus duanya tertawa gelak dua, sehingga benar juga dapat melupakan rasa dahaga dan laparnya. Dan tahu dua hari sudah sore, karena matahari sudah berada di permukaan laut sebelah barat. Sekonyong dua Degau bersorak kegirangan. Ha, kiranya jauh di muka sana tampak selarik benda hitam. Beklian melihat juga Bens, itu, tapi heran ia mengapa Degau begitu kegirangan. Tapi bagi Degau yang sudah biasa hidup di laut, segera mengetahui kalau Bens, itu adalah daratan yang menurut taksirannya hanya antara tahun 1930-an li jauhnya. Diketahuinya pula bahwa kala itu adalah saat air pasang, maka dalam dua jam saja, mereka tentu akan sudah dapat mencapai daratan itu. Ketika Degau menerangkan, Beklian pun gerang bukan kepalang. Sesaat timbul harapannya, semangat niap pun segar kembali. Apa yang diperhitungkan oleh Degau itu, sedikit pun tak ada yang meleset. Ketika sudah mendekati daratan, Degau menyelam ke bawah dan ternyata kakinya sudah mengenai dasar karang. Kini dengan memimpin Beklian, separoh berjalan separoh berenang, dia akhirnya berhasil naik ke daratan. Saat itu rembulam pun sudah unjukkan wajahnya, angin menghempuskan kesejukan malam. Kalau tadi terendam di air tidak terasa dingin, kini begitu naik ke daratan dan tertiup angin, menggigilah keduanya. Degau segera ajak Sinona berlari mencari rumah orang. Kirai setengah li jauhnya, baru kelihatan ada beberapa bus gubuk yang terletak di tepi persisir. Setelah memilih yang agak lumayan, mereka masuk ke dalam salah satu gubuk. Untuk kegirangan mereka, di situ penuh dengan alang dua kering dan masih beberapa makanan serta perapian. Tanpa beraya lagi, mereka segera menghidupkan api, untuk memanaskan badan. Pada lain gubuk didapatinya masih ada beberapa bahan makanan. Setelah menangsel perut dan pakaiannya pun kering, Beklian menyatakan capek dan ngantuk sekali. Degau segera membuat tempat tidur dengan menumpuk alang dua. Setelah menyuruh Beklian tidur, dia melangkah keluar. Engkoh go, kau hendak kemana? Tanya si gadis. Degau mengatakan hendak tidur di lain gubuk, tapi Beklian cepat menyegahnya. Engkoh go, kau tidur di dekatku sini saja, Degau mengiakan. Saking lelah dan capeknya, begitu berbaring keduanya lantas jatuh pulas. Keesokan harinya, menjelang fajar Beklian bangun dan menangis sesenggutkan, sudah tentu Degau tersipu dua menghiburnya. Entahlah mengapa aku menangis. Sebenarnya hatiku bahagia sekali, tapi mataku ingin menangis, ujar Beklian. Itulah yang dikatakan, kalau keliwat girang orang bisa bersedih. Apa katamu menegas Beklian? Aku maksudkan, karena keliwat girang kau lantas menangis. Plak, terdengar tangan Beklian menggaplok seng kekasih, disusul dengan gelak tertawa si nona yang riang bahagia. Bektulah mereka tidur lagi, hingga hari sudah tinggi, baru mereka terjaga. Melihat Degau, Beklian kemerah dua an wajahnya, tapi sebaliknya si anak muda itu tertawari yang lalu berbangkit keluar. Beklian mengikut, wajahnya membayangkan perasaan hatinya yang berbahagia. Sebagai bajak laut, sebenarnya Degau faham akan pulau dua yang terdapat di lautan. Tapi tentang pulau yang ditempati itu, dia sungguh tak tahu namanya. Sampai sekian lama berjalan, keduanya masih belum menjumpai barang seorang pun juga. Hanya jauh di sana tampak beberapa ekor rusak berlarian dua di antara batu karang pegunungan. Nyata pulau itu sebuah pulau kosong. Lian muai, pulau ini tak didiami orang. Engkoh go, asal bersama kau, aku tak hiraukan lain orang lagi. Degau kerutkan keningnya. Kita harus membuat api unggun di pulau yang tak ku ketahui namanya ini. Aku pun perlu mencari makanan, agar kita jangan kelaparan kata Degau, suara siapa mengunjukkan kejengkelan hatinya. Tiba dua terlihat di depan sana ada dua ekor rusak, cepat Degau sambitkan dua butir batu, tapi aneh, binatang itu ternyata diam saja. Berjalan lagi tak berapa lama, tiba dua di sebelah muka tampak ada dua ekor rusak ciang, sejenis rusak yang tak bertanduk. Rusak itu tingginya hampir satu meter, dagingnya gemuk. Begitu melihat orang, binatang itu mengobat-abitkan kepalanya, namun kakinya serasa terpaku di tanah tak dapat lari. Melihat itu, Degau tak mau siaduakan kesempatan bagus. Kalau kedua ekor rusak itu dapat ditangkapnya, berarti cukup untuk ransum lima enam hari. Maka dijemput dua butir batu terus ditimpukan ke arah kepala si binatang. Aneh, binatang itu tak mau menghindar maka timpukan Degau yang dasyat itu segera mengenakan kepalanya. Kepala binatang itu segera terkulai dan lehernya lentuk. Tapi anehnya, walaupun terang sudah hampir binasa, namun kaki kedua binatang itu masih tetap seperti terpaku di tanah. Bagian tujuh, hati nan lera. Engkoh go, mengapa binatang itu tak rubuh tanya Beolian. Degau pun turut heran. Dipungutnya dua biji batu dan ditimpukannya lagi. Kali ini perut kedua binatang itu terkena, usus keluar darah mengalir, terang sudah tentu mati. Tapi yang mengherankan, binatang itu tetap tegak berdiri saja. Selagi masih diliputi oleh rasa heran, tiba-dua didengarnya ada orang berbangkit. Sahabat manakah yang belum habis Degau menyerukan pertanyaannya, tiba-dua kedua ekor binatang rusa yang sudah mati tadi melesat maju dengan cepat sekali hingga sampai mengeluarkan deru angin. Buru dua Degau menarik Beklian untuk menyingkir ke samping. Pada lain saat terdengarlah dua kali suara blak, blak, dan tersunggurlah kedua binatang tadi ke tanah. Ketika Degau menengok ke belakang, dilihatnya binatang itu sudah hancur tubuhnya. Tahu dia bahwa tentu ada seorang berilmu tinggi yang meluncurkan binatang itu. Baik kawan atau lawan, tapi yang perlu harus bersiap dulu. Degau cepat hendak mengeluarkan kipasnya. Kipas itu terbuat dari bahan sutra yang ulet sekali, hingga tak rusak. Terendem dalam air laut. Tapi baru tangannya menarik kipas, atau terdengarlah suara orang memakinya. Jahanam, dengan susah payah Samtaya mencari tempat yang sunyi untuk tidur serta membawa dua ekor rusa untuk mengalingi diri dari sinar matahari. Mengapa berani mengganggu kesenangan Samtaya? Nada suara itu berpengaruh sekali, hingga menusuk ke dalam telinga dan hidung. Degau dan Beklian segera mengetahui bahwa kini mereka berhadapan dengan seorang yang tinggi ilmunya lukang. Ketika mengawasi dengan perdata, kiranya di tempat kedua rusa berdiri tadi, tampak ada seorang tua yang bertubuh Kate dan Alia serta rambutnya sudah putih semua. Dia mengenakan jubah panjang yang warnanya menyerupai warna batu. Oh, kiranya tadi seorang tua Kate ilulah yang berbaring di bawah kedua ekor rusa, maka kaki kedua binatang itu tampaknya seperti terpaku di tanah. Mengetahui kesaktian seorang Kate itu, Degau tak berani mencari perkara. Tapi baru, dia hendak mengatakan sesuatu, tiba dua orang Kate itu loncat menghampiri ke muka Beklian seraya mengawasinya. Kiyang Siang yang serunya dengan nyaring sekali hingga membuat Beklian terkejut. Wut, sehabis berteriak tadi seorang tua Kate itu meluncur ke belakang sampai dua meter jauhnya. Tangannya menabok pada batok kepalanya sendiri lalu mengoceh sendiri, Salah, Hi, kalau Kiyang Siang mau semacam itu, tak seharusnya ku memelihara janggut begini. Degau dan Beklian tak mengerti ocehan orang itu, maka ditunggunya saja sampai beberapa saat. Hi, kalian lihat, aku ini mempunyai janggut tidak tiba dua seorang tua Kate itu mendengar bertanya. Diam dua Degau menjadi haran. Orang itu mempunyai buge, kepandayan silat, yang sedemikian sakti, tapi mengapa selinglung itu? Tiba dua Degau teringat akan keterangan kakek gurunya Anghuat Chinjin, bahwa dalam dunia persilatan memang terdapat seorang tokoh yang bertubuh Kate, siapa paling gemar sekali belajar silat. Dia selalu memaksa orang yang dijumpainya supaya mengajarkan ilmu silat, maka ilmu silatnya banyak macam meragam alirannya. Ilmunya lukang, dipelajarinya dari seorang sakti ketika dia masih kecil. Lihainya tiada tertara. Tapi pikiran orang itu seperti linglung, omongannya tak keruan junturungannya. Anghuat Chinjin memesan, apabila berjumpa dengan tokoh itu, Degau harus bersikap mengindahkan, baru nanti tak mengalami kesusahannya dari dia. Dilihat, ciri duanya, terang syorang Kate inilah yang dimaksudkan oleh kakek gurunya itu. Teringat hal itu, tersipu dua Degau menjura memberi hormat seraya berkata, Sam Taya. Memang syorang tua Kate itu bukan lain adalah si siklo Sam adanya. Sejak berpisah dengan Chengbo Siangjin, dia lalu mengembara ke mana dua dia tanpa disengaja telah kesasar di pulau kosong situ. Begitu melihat Degau begitu menghormatnya, dia tertawa terloroh dua. Habis itu, sekonyong dua dia menampar keningnya sendiri, lalu berseru dengan murka, Hai, buyung, tadi Sam Taya tanya kau punya janggut tidak? Mengapa kau diam saja? Degau tak jelas akan pertanyaan orang, dikiranya yang punya atau tidak janggut itu adalah syorang tua itu sendiri, maka cepat dia menyahutnya, tidak. Mendadak si klo Sam berkauk dua aneh, serunya, Hayah, Celaka, Aku tak punya janggut. Kalau bukan Ki yang siangian siapa lagi ya itu habis itu dia lantas memutar tubuh lari. Tapi baru beberapa tindak, sekonyong dua dia memutar. Tubuhnya lagi, serunya, Salah, Asal bisa menemukan Ki yang siangian, Hei te kau tentu mau mengajari aku ilmu pedang. Ah, tak boleh lari, tak boleh lari dan Wut, Dia loncat ke samping Bek Lian. Geli Bek Lian melihat syorang tua Kate yang linglung itu, maka kini dia pun tak takut lagi, malah tertawa dua. Melihat dirinya diketawai, si klo Sam tanya pada Degau. Buyung, adakah aku ini sungguh dua tak berjanggut? Merasa tadi salah faham, kini Degau menyahut kalau orang tua itu berjanggut. Tapi mendadak sontak, si orang tua itu menjerit dua dengan marahnya, kau berani mempermainkan Sam Taya Buyung dan Wut. Koma. Begitu meluncur tahu dua dia hendak mencengkeram dengan tangan kanannya. Tapi anehnya tangan kanan itu walaupun menjulur tapi tetap kaku, sebaliknya tangannya kiri sudah nampak disiapkan. Degau tahu bahwa serangan tangan kanan orang aneh itu hanya kosong, maka jika dia keburu menghindar tentu akan dicengkeram oleh tangan kiri orang. Maka dengan gerakan yang tak mirip dengan ilmu silat, dia buang diri ke samping. Benar jika cengkeram Siklo Sam tadi telah menemui tempat kosong, sementara Degau seperti tingkah orang mabuk, lalu terhuyung dua bangkit kembali. Anghuat Chinjin. Bagus, Buyung, kau pernah apa dengan Anghuat Chinjin? Tanya Siklo Sam demi melihat gerakan Degau tadi adalah dari jurus Hang Chumeciu atau sigelah menjual arak. Hop Wei adalah cucu murid dari Anghuat Chinjin, sahut Degau dengan hormat sekali. Hai, mengapa kau tak menjura padaku? Meskipun Anghuat Chinjin pernah mengajari ilmu silat padaku, tapi aku pun juga memberi pelajaran padanya. Jadi terhitung aku. Ini suhumu, hayo mengapa tak mengangguk pada Sam tak ya? Sampai di sini tak kuasa lagi Be'lian menahan gelaknya, saking gelinya ia tertawa terkial dua. Siklo Sam penasaran, matanya terbulak balik. Degau cukup mengerti, kalau orang tua Kate itu memang linglung, jadi tak dapat diajak bicara genah, maka dia lalu menerangkan, Sam Taya, ia bukan Kian Xiangyan, tetapi putrinya. Rupanya Siklo Sam agak sadar, sampai sekian saat dia diam saja. Kemudian tanyanya, Buyung, mengapa kau datang ke Pulau Kosong ini? Degau tahu tak usah banyak ini itu dengan orang linglung itu, karena kalau salah lidah, dia tentu dihujani pertanyaan yang tak putus duanya. Maka dengan sembelarangan saja, dia menerangkan secara ringkas. Dan benar juga Siklo Sam mau mempercayainya. Sam Taya bagaimana bisa datang kemari kini Degau yang balas pertanyaan. Kau berani memandang rendah pada Sam Taya kembali si linglung angwat penyakitnya. Apakah kau naik perahu buru Dua Degau menyusuli pertanyaan? Siklo Sam tertawa, Sahutnya, perahu sih hanya mencuri sebuah, tapi aku berenang tadi, hanya saja perahu itu juga ku bawa kemari. Degau girang, karena kalau Siklo Sam bisa berenang ke situ, terang pulau itu tak jauh dari daratan besar. Kalau benar siorang tua membawa perahu, mudahlah untuk kembali ke daratan sana. Sam Taya dari mana kau mulai terjun? Tanyanya. Huh, masih bertanya? Di kui cu diadakan luitai besar, apakah kau tak tahu? Muka Degau merah, Sahutnya, tahu. Dalam keramaian begitu, mana bisa Siklo Sam tak turut melihat? Tian Tehwi kalah, Sam Taya tentu membantunya. Kalau Tian Tehwi menang, Sam Taya akan bantu pihak Cihun Si. Diam dua Degau leletkan lidahnya. Dengan ilmunya itu, terang kalau mau, orang tua aneh itu tentu dapat mengacau luitai. Tapi, Cialat, Sam Taya temaha tidur, terlambat sehari. Malam itu kesana luitai sudah beristirahat. Besok paginya luitai baru dimulai lagi. Tapi Sam Taya tidur, seperti orang mati lagi. Pikir Sam Taya, tidur itu pengacau besar, jangan tidur saja. Tapi makin benci tidur, makin kepingin tidur, sehingga lima-enam hari selalu ketinggalan spor, kereta api, saja. Entah bagaimana, orang dua sudah tak berhantam di luitai, suasananya menjadi kacau. Sam Taya tak mau mumet dua dengan orang dua banyak itu, mencuri sebuah perahu, lalu berenang kemari. Aneh, sepanjang jalan, bertemu dengan beberapa orang yang kepalanya berkuncir, seperti orang perempuan. Sam Taya senang sekali melihatnya, lalu membetot beberapa buah. Tapi rupanya orang dua itu sudah beberapa hari tak keramas, baunya apek sekali, lalu Sam Taya lemparkan kuncir dua itu. Digo tahu sekalipun orang tua itu linglung, tapi apa yang diceritakan tadi tentu sungguh. Jadinya tak tentara Cheng sudah menyerang Kui Chiu, maka luitai itu lantas tutup. Tapi siapakah yang memimpin tentara Cheng itu, karena toh dia sendiri berada di tengah lautan. Keinginan. Digo untuk lekas dua balik ke Kui Chiu, makin besar. Sam Taya, dimanakah perahu itu tanyanya? Turut sama Sam Taya yu, perahu baik dua tertambat di sana, kata Siklo Sam dan Tok, Tok. Seperti katak. Dia melompat ke muka. Digo ajak Bek Lian mengikuti seorang tua aneh itu. Ketika sampai di pesisir, ternyata di situ tampak ada sebuah perahu. Maju lagi beberapa tindak, Bek Lian cepat melihat ada seseorang tengkurap di pesisir. Tubuhnya sebentar diangkat sebentar diturunkan, seperti orang yang baru saja datang dengan berenang, sehingga kehabisan tenaga. Engkuh Goh, ada lagi seorang lain di sana itu, seru Bek Lian kepada Digo. Orang itu mengangkat pelan dua kepalanya, dan tiba dua berseru, Suci. Bek Lian terkejut sekali, serunya, Su Teh, mengapa kau di sini sembari lari menghampiri? Sebagai saudara seperguruan, sudah tentu setelah lama tak berjumpa, Bek Lian ingin sekali menanyakan kabarnya Yan Chiu. Tapi Digo menjadi cemburu. Teringat dia ketika digiyok linia tempoh hari, Tio Jiang sikapnya begitu memperhatikan sekali kepada Bek Lian, terang kalau diam dua tentu menyintai. Benar si juwita itu telah menyerahkan seluruh hatinya kepadanya, tapi kini dengan adanya Tio Jiang, dia bersangsi. Cepat dia ulurkan tangannya untuk menjamret Bek Lian, seraya berkata dengan dingin sekali. Pelahan dua saja berjalan, perlu apa harus begitu kesusu. Bermula Bek Lian tak mengerti mengapa Seng kekasih menariknya, tapi demi nampak perubahan muka si anak muda itu, tahulah ia apa sebabnya. Engkau tolol, aku kan sudah menjadi kepunyaanmu. Digo merasa tadi dia sudah keterlaluan, maka dia pun segera tertawa. Dalam keayalan itu, Siklo Sam sudah menghampiri ke muka Tio Jiang, Hi, Buyung, kaulah kiranya serunya dengan suara yang aneh. Belum Tio Jiang menyahut, Digo dan Bek Lian sudah tiba. Tio Jiang pelahan dua mengangkat kepalanya, lalu berseru, Sam tayah. Siklo Sam tertawa girang. Tapi Tio Jiang tak menghiraukannya lagi, serta berkata kepada Bek Lian. Titik dua Lianci, kemana saja kau beberapa hari ini? Dan Suhu? Hari itu, malam, tangannya lalu merabah ke dalam. Baju. Penitik kupu duaan kepunyaan Bek Lian masih berada di situ, katanya lagi, malam itu aku tidur kepat, sampai keesokan harinya baru bangun. Yanciu mengatakan kau bersama Suhu berangkat ke dalam kota, tapi mengapa sampai beberapa hari? Bek Lian tak tahu mengapa dalam keadaan sepayah itu, begitu melihat dirinya, Tio Jiang timbul lagi semangatnya. Ia tak tahu kalau Yanciu men gila. Yang diketahuinya ketika pergi dengan Seng ayah itu, Sutenya itu masih terluka parah. Sute, apa lukamu sudah baik tanyanya? Melihat Seng Suci kini begitu memperhatikan dirinya, tangan Tio Jiang terus menerus mimijat dua penitik kupu. Sejak Lian Suci mengikat janji padaku, sikapnya betul dua sudah berubah, pikirnya, lalu berbangkit sembari melolos sarung pedang yang terselip di pinggang, untuk menuang air di dalamnya. Lukaku sudah hampir sembuh. Tapi karena bergegas dua terjun ke air, sehari penuh berenang, maka punggungku terasa sakit lemas. Mengapa lari ke laut? Apakah kau dikalahkan di Luitai dan dikejar dua musuh? Sungguh tak ada aturan begitu tanya Be Lian. Tio Jiang membeliakan matanya, balas bertanya. Lian Chi, apakah kau tak tahu kalau tentara Ceng sudah masuk ke Kui Chiu? Kiyo Su Suci memimpin ratusan saudara dua Tian Tehwi untuk menyerang ke kota. Aku dan Yan Chi ikut serta. Tapi tentara Ceng keliwat banyak jumlahnya, hingga kami terkurung. Setelah bertempur mati duaan sampai sehari semalam, baru bisa lolos, ah rasanya tulang duaku seperti copot. Mengira kalau Seng Suci itu sudah menjadi orangnya, maka Tio Jiang kini bisa bicara dengan lancar, tak kaku seperti dahulu. Digo bergirang, karena apa yang diduganya itu tak salah. Si Aoko, bila mana tentara Ceng itu masuk ke Kui Chiu, siapa yang memimpinnya, tahukah kau? Tanda tanya-tanyanya seraya maju selangkah. Sejak menampak degel, Tio Jiang sudah tak senang, maka dia hanya menggerendeng hem saja tak mau menyahut, sebaliknya lalu berbisik tanya kepada Be'lian lagi, Lian Chi, mengapa kau bisa bersama dua dengan dia? Apa dia tak menghinamu? Be'lian jengkel. Baru saja omong genah, kini sutenya itu keluar ketololannya lagi. Sute bentaknya. Tio Jiang tak mengerti mengapa sucinya berlaku begitu. Dia melirik kepada Digo, siapa ternyata memandang dengan sikap mengejek pada Be'lian. Tio Jiang tahan sabarnya dan melainkan berkata lagi kepada Be'lian. Lian Chi, mari kita lekas mencari Suhu, kau pergi bersama Suhu, dimanakah Suhu sekarang? Kalau tak dapat mencari Suhu, asal ketemu Susyok pun boleh juga habis berkata begitu dia segera menghampiri Be'lian lalu menarik tangannya. Biasanya Tio Jiang tak bernyali untuk unjuk. Kegagahan begitu, maka karena tak mengira, Be'lian sudah kena dicekal tangannya. Dengan wajah kemerah duaan, ia membentak, Sute, kau, belum kata duanya itu selesai. Atau ia segera menampak ada sesosok bayangan berkelebat, dan tahu dua Tio Jiang menghindar ke samping, terang dia. Sudah siap pula, dengan pedangnya. Pedang itu tangkainya bertotolan, milik Cheng Bo Shuang Jin. Ketika memberikan pedang pusaka itu, Suhunya berkata, Nampaknya kau ini seperti orang tolol tapi sebenarnya tidak, melainkan karena terlalu polos saja. Walaupun pedang hitam badannya penuh dengan terotolan tahi karat, tapi tajamnya bukan kepalang, maksud dari ucapan Seng Suhu itu juga mengandung arti, supaya Tio Jiang jangan puas dengan apa yang didapatnya. Ketika Tio Jiang dengan yakin sekali mencekal lengan Beklian, dia sudah tak menghiraukan kalau di situ masih ada Siklosem dan Degou. Degou yang sudah mempunyai dendaman hati dengan Tio Jiang itu, sudah tentu menjadi murka melihat perbuatannya terhadap Seng Juwita. Dengan sebat dia loncat menutupkan kipasnya ke arah jalan darah Kong Bong Hiat orang. Jalan darah Kong Bong Hiat itu termasuk salah satu jalan darah kematian. Barang siapa kena tertutup jalan darahnya di situ, tentu akan meninggal. Memang Degou sudah benci sekali, hingga hendak membinasakan Tio Jiang. Tapi dalam beberapa hari selama ikut bertempuran melawan tentara Ceng itu, Tio Jiang tambah banyak pengalamannya, makin sempurna juga latihannya dalam ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat. Begitu merasa ada angin menyambar dari belakang, cepat dia menyingkir ke samping sambil mempersiapkan pedang. Cian Bin Long Kun, mengapa mau membokong orang damperatnya? Degou tebarkan kipasnya untuk dibuat kipas dua, belum lagi mulutnya menjawab damperatan orang, atau Siklosen. Sudah kedengaran mengoceh sendirian, hektometer, buyung itu terlalu jahat, masa sekali turun tangan sudah mau menutup jalan darah kobong hiat? Tio Jiang terperanjat. Pedangnya dibolang balingkan sebentar, lalu bertanya, Sam Taya, apa katamu? Siklosem delikan matanya, menyahut, buyung, bocah yang itu tadi hendak menutup jalan darah kobong hiatmu. Kira kau menghindar bagus sekali. Lebih baik ajarkan padaku saja. Dalam kesusunya, tadi Tio Jiang menjorok ke samping, pedang terlepas. Tapi dengan sebat sekali, tangannya membalik untuk menjawut pedang itu lagi. Itulah yang disebut jurus Hielwe Sipchiu, sepuluh benua dalam laut, termasuk jurus yang ketujuh dari ilmu pedang Tsuhei Kiamhwat. Sebagai orang yang gemar ilmu silat seperti nyawanya sendiri, sudah tentu Siklosem dapat mengenal barang baik, maka dia telah ajukan permintaan itu. Sebaliknya Tio Jiang tengah delikan matuk kepada The Girl. Tio Jiang murka sekali. Sekalipun terhadap musuh, tapi tak seharusnya berbuat seganas tadi. Pikirnya, karena bersama-sama orang itu, tentu Beklian dihinanya. Sayang penyakitnya kumat lagi, makin marah makin tak dapat berkata dua. Sampai sekian saat, baru dia dapat mengucap, Tian Bin Long Kun, kau, kau. Aku bagaimana tanya The Girl dengan tertawa mengejek, seraya menghampiri maju. Dia perhitungkan, sejak pertemuannya dengan anak muda itu baru lima enam hari ini, ternyata anak itu telah menderita luka parah, dan dalam pertempuran melawan tentara Cheng juga lari pontang panting, terang kalau kepandainya masih sama seperti kala dijumpainya di Giyok Linia itu. Kini keduanya sudah belak-belakan, saling bermusuhan. Daripada timbulkan. Bahaya di kemudian hari, lebih baik sekarang ini ditumpas saja. Maka ketika jaraknya sudah diperhitungkan tentu berhasil, dia miringkan tubuh dan secepat kilat kipasnya dijulur surutkan tiga kali. Membarengi tangannya kiri menghantam pelan, kipas di tangan kanan tadi ditutupkan ke arah kepala orang untuk mengarah jalan darah Tai Yang Hiat. Sewaktu orang mendekati tadi, Tio Ji yang sudah mengira tentu akan diserang, maka siang dua dia sudah bersiap, melangkah maju, maka kebetulan sekali hantaman tangan kiri The Goh tadi telah dapat dihindarinya. Begitu dilihatnya orang sudah bergerak menyerang, Tio Ji yang gunakan jurus Heili Long Hoan, Putri Laut memain gelang, pedangnya dijungkat ke atas. Kelihatannya jurus itu biasa saja, tapi ternyata telah dapat menghadang serangan lawan. Memang serangan kipas The Goh itu, hanyalah gertakan kosong. Begitu orang hanya bermaksud melindungi muka atau kepalanya, atau mengegus ke samping, tentu akan terkena perangkapnya. Dalam gerak perubahan selanjutnya, musuh tentu tak bisa menghindar lagi. Tapi telah diterangkan di atas bahwa selama ikut bertempur melawan tentara Cheng itu, ilmu pedang Tio Ji yang tambah maju sekali. Benar dia terluka hantaman Tiat Set Chiang dari Tsu Cheng Hoa Shio, tapi setelah diminum empat butir pil Sam Kong Tan, lukanya tak berbahaya lagi. Dia lebih jelas lagi akan arti dua kalimat yang menjadi pokok ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat itu, yakni, alun kecil gelombang besar, masih jauh tampaknya pelahan begitu dekat tentu cepat. Memang ngombak laut yang mendampar ke tepi itu, kalau masih jauh, tampaknya pelahan dua mengalun, tapi begitu sudah dekat lagi bergemuruh dan mendampar dengan cepatnya. Letak rahasia ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat adalah di situ. Jadi serupa dengan ilmu. Pedang Bu Kekiam yang berdasarkan atas dengan ketenangan mengatasi gerakan, atau dua tel menahan ribuan kati. Tahu bahwa ilmu permainan Hang Chumai Chiu, orang gila menjual arak, itu penuh perubahan yang lihai, Tio Ji yang tak berlaku lengah. Tangan kiri untuk melindungi dada, lalu pedang di tangan kanan digerakkan dalam jurus Hei Li Long Hoan tadi. Dengan jurus itu, de Gau Mati Kutu tak dapat menyerang dan terpaksa mundur selangkah. Kini Tio Ji yang yang balas menyerang dengan jurus Hei Lwe Sip Chiu, sepuluh benua dalam laut. Melihat kedasyatan pedang si anak muda, de Gau tak berani menyambuti. Dia pendakan tubuh, niatnya hendak menyusup ke samping. Tapi untuk kekagetannya, ujung pedang lawan seperti tetap membayangi saja. Diam dua hatinya menjadi keder, demi teringat akan kesaktian ilmu pedang HTK Beying itu. Karena tempo hari belum pernah menyaksikannya, maka de Gau menduga anak itu tentu baru saja mempelajari jurus tadi. Dia pun tak berani berayal. Begitu dilihatnya empat jurusan diliputi oleh samberan pedang, dia terus main mundur sampai beberapa tindak jauhnya. Pertempuran melawan tentara Cheng itu, ternyata merupakan latihan praktek yang berharga bagi Tio Ji yang. Entah sudah berapa banyak jiwa tentara Cheng yang melayang di, ujung Tzu Hei Kiam Huat itu. Maka diam dua dia merasa kagum juga terhadap de Gau, demi dalam gebrak pertama tadi dapat menghindar dengan jalan mundurkan langkah. Tapi mana dia mau memberi hati lagi? Mulai dari jurus. Tio Ik memasak laut sampai Ho Peh memandang laut, usul menyusul dia merangsak lawan, sehingga bingunglah lawan dibuatnya. Baru mundur begini, atau ujung pedang sudah mengancam datang. Mundur ke situ, di sana sudah menanti babatan pedang. Buru dua orang Shider itu tenangkan pikirannya dan tumplak seluruh kepandainya. Sekalipun dapat menghindar dari setiap serangan, namun keadaannya pun sudah tak keruan, montang manting keripuhan. Untunglah Bek Lian segera berseru mencegah Cheng Sute, siapa walaupun tak mengerti maksud Cheng Sute, namun menurut juga. Lian Muai, ilmu pedang sutemu itu, jauh lebih menang dari kau kata The Go dengan napas terengah dua. Bek Lian pun mengenal kalau Cheng Sute itu telah dapat mempelajari habis seluruh permainan Chu Hei Kiam Huat. Kembali wataknya ingin menang dewek timbul, katanya, Sute, mengapa jurus Hopah Kuan Hei tadi boleh dibuat mengertak dulu baru menyerang yang sesungguhnya, sehingga memancarkan tujuh buah sinar pedang? Lian Chi, mari kita cari suhu, nanti di tengah perjalanan kuajarkan jurus itu padamu, kata Tio Jiang. Bek Lian heran atas perubahan sikap Sute yang biasanya begitu celingus, mengapa kini begitu gagah itu? Tanpa banyak pikir lagi, dia menyemprot, kau suka mengajarkan tidak, itu terserah. Tapi siapa kesedihan kau ajak mencari suhu? Aku akan tetap berdamping dengan engkau Gou. Tio Jiang seperti disambar petir, sehingga hampir tak mempercayai apa yang didengarnya itu. Lian Chi, apa katamu itu tanyanya menegas? Belum Bek Lian menjawab, Gou sudah menghampiri dan menggandeng tangan si Nona. Dengan melirikan pandangan matanya yang menghina pada Tio Jiang, dia berkata kepada Bek Lian, Lian Muai, buat apa dekat dua dengan anak itu? Hayo, kita ke Kwichu sana. Baiklah sahut si Nona dengan tertawa riang. Dan tanpa menghiraukan kedua orang yang masih berada di situ, mereka berdua segera lari menuju ke pantai di mana perahu itu ditambatkan. Tio Jiang seperti orang bermimpi. Bukan tah, malam itu Bek Lian telah memberi tanda pengikat padanya. Mengapa kini begitu mesranya terhadap Gou dan membalikan muka padanya? Bermula diakwatir kalau sedang bermimpi, maka dicuitnyalah lengannya, tapi dia menjerit sendiri karena kesakitan. Terang kalau dia masih berjaga. Tetapi, mengapa terjadi keanahan begitu? Tanda matanya saja masih di sini, mengapa orangnya sudah membelakangi? Saking tak dapat memecahkan soal yang aneh itu, Tio Jiang terlongong dua seperti patung. Hatinya begitu mendeluh sekali, semangatnya patah dan lukanya terkena Tiat Setsiang itu kembali terasa sakit sekali. Setiup angin laut telah menusuk ke dalam lukanya itu, nyilu dan nyeri. Tadi waktu datang ke pulau itu, sebenarnya dia sudah kehabisan tenaga karena hampir setengah harian berenang melintasi laut. Hanya karena melihat Bec Lian saja, maka timbulah semangatnya baru. Namun hal itu terlalu dipaksakan sekali. Kegoncangan menyaksikan Bec Lian lari bersama The Go itu, telah menusuk sekali sanubarinya, membanting hancur seluruh impiannya. Sesaat terasa mulutnya anjir, matanya berkunang dua, setelah menggigil sebentar, matanya menjadi gelap dan beluk. Jatuhlah. Dia tak sadarkan diri. Karena sampai sekian detik, tak mendengar suara Tio Jiang, Bec Lian menoleh ke belakang, dan demi dilihatnya Seng Sute rubuh di tanah, ia merandek. Lian muai, lekaslah tak lekas dua, mungkin kita nanti alami impian yang buruk lagi cepat dua The Go menyerukan. Bec Lian khawatir kalau tak dapat berkumpul dengan The Go, maka setelah menghela nafas, ia tak memikirkan Seng Sute lagi. Anak perempuan, jangan pergi tiba dua siklo Sam berseru. The Go terperanjat, sembari mencekal tangan Sinona kencang dua, dia bertanya, Sam Taya, ada urusan apa? Hei TK suruh aku carikan Ki Yang Siang Yan, kalau ketemu baru dia nanti ajarkan aku ilmu pedang. Kalau kini aku berhasil menemukan anak perempuannya, masa dia tak mau mengajarkan tiga jurus saja? Anak, berhenti, ikut aku mendapatkan Hei TK. Siklo Sam itu seorang linglung yang belak duaan. Apa yang Seng hati mau, mulutnya segera menyatakan. The Go mengeluh. Terhadap orang aneh itu hanya bisa dilawan dengan akal, sekali dua tak boleh dengan kekerasan. Sembari percepat langkahnya, The Go mengajukan sebuah pertanyaan, Sam Taya, anak perempuan dari Ki Yang Siang Yan itu, pernah apa dengan Hei TK? Mengapa kau tak dapat memikir? Benar juga, Siklo Sam termenung memikirkan pertanyaan itu. Dan pada saat itu The Go beserta Bek Lian Audar jauh dari situ. Dan begitu tiba di tempat tambatan perahu lalu cepat dua mengayuhnya. Baru ketika melihat kedua anak muda itu melarikan perahunya, Siklo Sam menjadi kelebakan. Hai, budak kecil, berani mempermainkan Sam Taya Yaserunya sembari wood, loncat setombak lebih jauhnya dan tak antara lama sudah sampai ke pinggir laut. Tapi dengan memasang layar, The Go serta Bek Lian sudah jauh dari pesisir situ. Saking marahnya, Siklo Sam berjingkrak dua seperti orang kebakaran jenggot. Dia berloncat kian kemari di pesisir situ. Mulutnya menghembus dua, sehingga rambut. Janggotnya yang mentiulai panjang itu, sama tegak lencang bahkan alisnya pun mentiigrak semua. Tangannya minari dua tak keruan sehingga puhun dan batu karang yang berada di dekatnya menjadi hancur berterbangan. Setelah melampiaskan kemarahannya, tiba dua dia bertera keras. Ya, Bu Yung itulah yang merusak urusanku. Habis itu, dia terus berloncatan menghampiri Tio Jiang. Bu Yung, kau berani merusak urusan besar Sam Taya, lekas bangun, bertempur dengan Sam Taya sampai 300 jurus runya dengan suara mengguntur. Tapi bagaimana dasyatnya terakan Siklo Sam itu? Tio Jiang yang terluka hati dan tubuhnya itu, tetap belum siuman. Hai! Matikah akhirnya Siklo Sam menyatakan keheranannya. Dia tunggu lagi sampai beberapa saat dan sekonyong dua wud, dia loncat menyingkir, lalu bertera. Titik dua manusia mana yang tak bermuka itu, berani membokong Bu Yung ini? Lekas keluar diulangi terakan itu sampai dua kali, tapi setelah tak mendengar balasan dan melihat seorang pun keluar, dia membungkuk ke bawah untuk membau napas Tio Jiang. Ha! Bu Yung ini pura dua mati tapi ketika mengawasi wajah Tio Jiang, dia terkejut lagi. Meskipun linglung, tapi dalam hal ilmu silat, dia termasuk tokoh kelas utama. Sepuluh tahun yang lalu, pernah bertempur dengan Hietekau, siapa tak bisa berbuat banyak terhadapnya. Tau wajah Tio Jiang begitu lesu, dia mengerti anak itu luka berat. Waktu memeriksa getaran urat Nadijim dan Tok, rupanya sudah berhenti mendenyut. Sedang jantungnya pun sudah lemah berdetak. Cepat dia memondongnya seraya berkata, Bu Yung, kau terluka, kalau sudah ku sembuhkan, maukah kau mengajari aku ilmu pedang? Ketika dipondong itu, kepala Tio Jiang terkulai ke bawah, dan ini diartikan oleh si siklosem itu sebagai tanda mengiakan. Dia girang sekali. Brett, baju Tio Jiang direbeknya dan jatuhlah sebuah penitik kupu dua. Di jemputnya benda itu. Huh, Bu Yung yang tak tahu malu, masa mencuri perhiasan anak perempuan, serunya terus membuang peniti itu. Dia letakkan lagi tubuh Tio Jiang ke tanah, lalu dia sendiri duduk bersilah, kedua tangannya dilekatkan pada bagian ulu hati dan punggung si anak itu. Setelah mendapat pengobatan secara penyaluran lewekang itu, barulah Tio Jiang tersadar. Ingatannya masih lemah, tapi yang selalu terbayang dua dalam ingatannya itu hanyalah Beklian seorang sadia. Sesaat, dia membayangkan kalau sudah mentiadi suami istri dengan Beklian serta bersama dua berkelana menjalan Dharma kebaikan di dunia persilatan. Pada lain saat lagi, dia seperti menampak Beklian sudah menjadi istri The Girl, dan sikapnya seperti tak kenal padanya. Karena selalu memilirkan hal itu saja, dadanya serasa makin susat. Segumpal darah panas, serasa met muntah keluar. Tenggorokan berasa gatal, sehingga tak kuat lagi untuk menahan muntah. Dia membuka matanya sedikit, atau siklosem sudah membentaknya, tahan jangan sampai muntahkan darah. Tio Jiang tak berani membangkang, buru dua dia tenangkan pikirannya untuk menahan sedapat duanya. Tapi pada matanya yang separoh meram separoh terbuka itu, Samar dua dia melihat Beklian tengah bergan dengan tangan The Girl di pesisir sana. Hatinya pedih sekali, dan naiklah gumpalan darah itu ketenggorokan. Saking sudah tak tahan lagi, mulutnya sudah akan terbuka untuk muntah. Tahankan bentak lagi siklosem ke dekat telinganya. Tio Jiang menurut dan bertahan sekuat duanya. Tapi Seng, kemauan tak kuasa menahan meluapnya Seng darah. Gumpalan darah naik ke atas, sehingga ketika memandang ke arah siklosem sepasang metu, Tio Jiang kemerah dua anwarnanya. Buyung, sayang. Menolong jiwa adalah yang penting. Kelak jangan membuat jengkel Samtaya lagi, seru siklosem sembari menghela nafas, dan terus menarik tangannya yang dilekatkan di punggung Tio Jiang tadi. Karena dilekati kedua tangan siklosem itu, maka Tio Jiang dapat menahan sehingga gumpalan darah panas itu tak cepat dua naik. Begitu tangan si halosem lepaskan tangannya, Tio Jiang kedengaran mengwakuk, terus hendak muntah. Ini berbahaya sekali. Asal gumpalan darah panas itu muntah keluar, yakinan Luekang selama enam tahun, akan hilang musnah dan orangnya akan menjadi lemah. Kalau hendak mengulangi belajar lagi, lebih susah dari orang yang dilekatkan pada punggung Tio Jiang tadi dilepaskan, dengan sebat sekali dia pakai jari tengah untuk menekan jalan darah Tianto Hiat di tenggorokan si anak. Jalan darah itu termasuk salah satu pintu terpenting dari seluruh jalan darah dalam tubuh. Kini Tio Jiang merasa longgar dadanya, tapi dalam pada itu kepalanya menoleh ke samping. Justeru matanya terbentur penitik kupu dua milik Beklian yang dilempar ke tanah oleh Siklosem tadi. Terang benda itu bukan palsu dan benar pemberian Beklian. Kalau sucinya itu terpaksa mengikuti The Go tentu ada apa duanya. Memikir sampai di situ, kembali tenggorokan terdengar mengawukuk lagi. Kalau tadi buakan itu menyentak ke atas, kini turun ke bawah tenggorokan. Tapi untungnya, darah tetap tak termuntahkan keluar. Kini Tio Jiang sudah banyak baik. Mengawasi ke arah Siklosem dia berbisik mengaturkan terima kasih, Sam Taya, banyak terima kasih atas budi pertolonganmu. Buyung, ajarkan ilmu pedang pada Sam Taya, alis Siklosem turun naik disungging oleh mulutnya yang bergelak tawa. Tio Jiang melengat. Buru dua dia hendak berbangkit memberi hormat. Tapi ketika sudah berdiri dan hendak putar kepalanya ke muka lagi, hai, tak dapat. Rasanya tulang lehernya sudah kaku, tak bisa digerakkan lagi. Bagian delapan, Sikengeng. Bukan kepalang kaget Tio Jiang. Sekuat duanya dia hendak memutar Seng kepala, namun tetap masih berpaling kesamping saja. Karena tadi dia berpaling kesamping mengawasi penitik kupu dua itu, jadi sebelah pipinya bagian bawah hampir menempel di pundak dan tak dapat diputar lagi. Sam Taya serunya dengan gugup, karena mengira siorang tua aneh itu tengah mempermainkannya. Tapi Wut, Siklosem loncat menyingkir, serunya. Buyung, jangan sesalkan aku. Tadi kalau aku tak menutup jalan darahmu Tianto Hyat, kau tentu sudah binasa. Kini meskipun kau menjadi pemuda tengeng, tapi nyawamu masih ada, mengapa susah hati? Mendengar dirinya bakal menjadi seorang tengeng yang tak sedap dipandang, buru dua Tio Jiang berseru, Sam Taya, kau bisa menuntuk mengapa tak mampu mengembalikan? Siklosem menggeleng kepala. Tio Jiang seperti putus asa, berdiam diri. Buyung, kepala tengeng apa halangannya? Tanya Siklosem. Kesedihan Tio Jiang sukar dilukiskan. Kalau Bek, Lian nanti makin tak sudi padanya, itu sih dapat bin mengerti. Tapi dengan cacatnya tengeng itu, kelak tentu dia tak dapat belajar silat lagi. Memikir sampai di sini, pecahlah tangis Tio Jiang terseduh sedan. Ketika tahu dua kepala berubah menjadi tengeng, Tio Jiang bingung dan gugup, akhirnya lah menangis terguguk dua. Melihat si anak muda menangis, Siklosem menjadi seperti semut di atas kuali panas. Tangannya sebentar menampar dua kepala, sebentar dua mengusap dua matanya. Setelah sekian saat, tiba dua dia berseru, Buyung, lukamu masih belum sembuh betul, kalau terus menangis, tentu membahayakan jiwamu. Hati Tio Jiang tergetar. Teringat dia akan pesan suhunya, bahwa mati dan mati itu ada dua. Mati yang sepele seperti rontoknya bulu angsa, dengan mati berharga seperti megahnya gunung taisan. Kalau karena tengeng, dia kepingin mati, bukankah itu sama halnya dengan mati sepele seperti rontokannya bulu angsa. Kini tentara, Cheng sudah menduduki Kui Chiu. Tunggu nanti kalau lukanya sudah sembuh betul, dia hendak adu jiwa dengan pasukan asing itu. Kematian itu, rasanya jauh lebih berharga. Setelah hatinya tetap, dia tak mau menangis lagi. Melihat omongannya diturut, Siklosem sangat girang. Diambilkannya pedang yang jatuh di tanah itu, lalu berkata kepada Tio Jiang, Buyung, kau tadi sudah menyanggupi, lekas ajarkan aku ilmu pedang. Tio Jiang terkesiap. Bilakah dia memberi kesanggupan itu? Tapi serta terkilas dalam pikirannya, jangan lagi hanya ilmu pedang nyawanya sendiri pun belum ketentuan kalau bisa selamat? Maka apa jeleknya kalau mengajarinya jurus pertama dari ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat yakni Tio Iq Tzu Hei, Tio Iq membakar lautan. Setelah melakukan gerak jurus itu beberapa kali, Siklosem kegirangan, karena menganggap jurus itu betul lihai sekali. Buyung, kau ajari aku ilmu pedang, apa aku harus menyebutmu suhu? Salah, kau ini hendak mempermainkan Sam Taya. Pantasnya aku juga harus mengajari sebuah ilmu silat padamu, kau minta padaku pelajaran apa? Harus dijelaskan dulu, meskipun kita saling mengajari, kau tetap menjadi muridku. Pikir Tio Jiang, toh dia sudah bulat tekadnya untuk mati sahit, maka makin tambah ilmu kepandaian lagi makin baik. Teringat dia, ketika menyaksikan Kiyo Susyok bertempur lawan Degau di Giyok Linia Tempohari, Siklosem itu telah dapat mengatakan jurus ilmu tutukan orang. Gila menjual arak dari Degau, maka tanpa ragu dua, dia membuka mulut, Sam Taya, aku mau belajar jurus tipu Hang Cume Ciu. Aduh mak tiba dua Siklosem menjerit kaget, sewaktu Ang Huat Cinjin menurunkan pelajaran itu padaku, aku telah memukul tanganku selaku sumpah, tak boleh mengajarkan pada lain orang. Apa boleh buat, Tio Jiang menurut saja apa yang hendak diajarkan si orang tua aneh itu, tapi tiba dua Siklosem itu menampar kepalanya sendiri, berseru, tak apa, kalau Ang Huat Cinjin menegur, jawab saja kalau Sam Taya lupa peristiwa sumpah menabok tangan itu, boleh dah. Meskipun hatinya berduka, namun melihat kerus orang tua lingelung itu mengoceh sendirian begitu lucu, tak urung Tio Jiang tertawa geli juga. Begitulah ringkasnya saja, Tio Jiang dan Siklosem sudah hampir dua bulan lamanya tinggal di Pulau Kosong itu. Dalam dua bulan itu, setiap sepuluh hari sekali, Tio Jiang tentu menurunkan satu jurus dari ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat. Saking ketariknya, Siklosem pun menurunkan seluruh ilmunya yang beraneka ragam itu kepada Tio Jiang. Akhirnya luka Tio Jiang pun sembuh sama sekali. Untuk itu Siklosem teramat girangnya. Malah saking kegerangannya Mi Luap II, dia turunkan juga ilmu sakti Capsa Sik Hengkeng Simkot atau 13 Kero untuk menyalurkan tenaga dalam dengan kekuatan hati. Ilmu tersebut adalah sebuah ilmu wekang yang sakti sekali. Pokoknya adalah begini, dengan hati menyalurkan hawa, empos semangat masuk ke tulang, dengan hawa menggerakkan tubuh, tentu leluasa menurut kemauan hati. Menjalankan hawa, seperti Kiu-Kiok-Tiu, Mutiara Sembilan Lekukan, tentu takkan terhalang. Bergerak laksana baja putih, tiada benda yang tak dapat dihancurkan. Penang laksana gunung, bergerak seperti sungai Bengawan. Selama dua bulan tinggal di pulau Karang itu setiap hari Tio Jiang saling, bar terlemusilat dengan Siklosem. Semasa masih kecil, ternyata Siklosem itu seorang anak yang berbakat jelas. Tapi pada suatu hari secara tak disengaja, dia telah membantu kerepotan seorang lihai, siapa untuk membalas terima kasihnya telah menurunkan ilmu Lekang Capsa Sik Hengkeng Simkot yang sakti itu. Hampir separoh dari hidupnya, Siklosem telah gunakan untuk meyakinkan ilmu itu, barulah dia, berhasil. Beda halnya dengan Tio Jiang yang berbakat bagus, apalagi sudah digembleng oleh Cengbo Xiong Jin. Begitu mendengarkan, wajangan ilmu sakti, itu, hampir separoh bagian dia sudah jelas. Sehingga waktu dipraktekan, seluruh tenaga dan tulang duanya bebas lepas, tepat seperti yang dimaksudkan, dalam salah satu kalimatnya. Menyalurkan hawa seperti Kiu 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 Sudah Tentu bukan alang girangnya Tio Jiang. Selama dua bulan itu, dia telah belajar bermacam dua ilmu silat yang aneh dua dan sakti, sehingga kelihayannya bertambah pesat sekali. Pada hari itu, Tio Jiang sedang mengajarkan jurus ketujuh dari Tsu Hei Kiam Huat yakni jurus Hiel Wee Sip Chiu, sepuluh benua dalam laut. Dengan pelahan dua dia menjelaskan jurus itu kepada Siklosen. Setelah itu, dia kembali lanjutkan pekerjaannya membuat rakit yang telah dimulainya sejak dua bulan yang lalu. Kebetulan hari itu, rakit tersebut sudah selesai. Sam Taya, aku hendak menuju ke Kui Chiu, kau ikut tidak tanyanya. Siklosem yang tengah asyik meyakinkan jurus Hiel Wee Sip Chiu yang baru dipelajarinya itu, menjadi marah, serunya. Buyung, kau mau pergi lekas pergi sana, jangan. Mengganggu Sam Taya berlatih silat. Selama berkumpul dalam dua bulan itu, Tio Jiang sudah kenal betul akan watak perangai seorang tua aneh itu. Maka dengan tertawa, dia segera luncurkan rakitnya ke dalam laut dan tak berapa lama kemudian, sudah terapung dua di tengah laut. Sewaktu terapung-apung seorang diri di tengah laut itu, pikiran Tio Jiang dilamun oleh pelbagai kenangan. Benar kini kepandainya jauh lebih tinggi dari dulu, tapi kini dirinya telah menjadi seorang pemuda tengeng, ia menghela nafas sedih. Apakah sucinya akan dapat menyintainya lagi? ingin benar dia lekas sampai dikwiciu, namun rakit itu sedemikian pelannya. Apa boleh buat? Untuk mengisi kekosongan waktu, dia tenang diri berlatih ilmu capsa Sik Hengkeng Simkot yang baru dipelajarinya itu. Sampai setengah harian dia berada dalam keadaan begitu, lewat tengah hari samar 2 seperti terdengar suara mengaung yang lemah. Tapi ketika dia membuka mata, ternyata tak ada apa dua, kecuali laut yang lepas. Tapi karena kini dia seorang tengeng, maka dia terpaksa harus berputar tubuh kalau. Hendak melihat ke sebelah samping dan belakang. Benar juga ketika berputar ke sebelah belakang, tampak jauh di sebelah muka sana ada sebuah perahu kecil berjalan laju sekali. Tio Ji yang terperanjat dan Girang. Terperanjat melihat kecepatan luar biasa dari sampan kecil itu. Girang karena kalau dia bisa menggabungkan diri, tentu akan dapat mencapai daratan dengan lekas. Sedang Tio Ji yang termenung dua sendirian di atas rakit, tiba dua dilihatnya jauh di belakang sana ada sebuah perahu sedang meluncur datang dengan pesatnya. Tio Ji yang segera berteriak sekuat duanya. Tapi begitu suaranya keluar, dia segera menjadi kaget sendiri, karena teriakannya itu hampir menyerupai guntur dasyatnya. Kiranya tanpa disadari, kini lewekangnya bertambah maju sekali. Sudah tentu orang dua dari perahu kecil itu dapat mendengarnya, dan makin cepat menghampiri. Ketika dekat, salah seorang dari perahu itu tampak melontarkan. Sebuah tali yang ujungnya diberi jangkar kecil ke arah rakit Tio Ji yang. Adakah saudara ini hendak menghadiri undangan rapat? Tanda tanya-tanya orang itu. Tio Ji yang melengak, sahutnya, tidak. Dari perahu itu loncat tiga orang ke rakit Tio Ji yang. Salah seorang setelah mengawasi Tio Ji yang dan berkata, bukan, Cengbo Sianjin hanya mengundang para Nghiong dan Hohan dari seluruh penjuru, mana bisa mengundang seorang anak tengeng begini. Hati Tio Ji yang sakit sekali, ketika disebut anak tengeng itu. Tapi demi didengarnya Seng Suhu mengirim undangan pada seluruh orang gagah, dia agirang sekali, tanyanya. Seng Wito Ako, engkau bertiga, Cengbo Sianjin adalah guruku. Dimanakah beliau sekarang ini, harap suka membawa aku ke sana. Ketiga orang itu mengawasi sampai sekian lama kepada Tio Ji yang. Si Aoko, mengapa kau bisa ngelantur begitu kata salah seorang dengan tertawa. Tio Ji yang tidak pernah berbohong, maka merahlah selebar wajahnya demi dituduh begitu, sehingga tak dapat berkata apa dua. Cengbo Sianjin mempunyai murid, itu belum pernah terdengar. Tapi kalau dia mempunyai dua tiga orang gundik, itu memang nyata kata yang seorang lagi. Mengapa kau berani menghina Suhu Kumentak Tio Ji yang dengan marahnya? Si Aoko, apakah kau ini benar muridnya Cengbo Sianjin kata seorang tadi dengan masih bergelak tawa? Benar. Mengapa kau tak tahu Suhu mempunyai gundik? Tanya orang itu. Sudah tentu Tio Ji yang tak percaya. Suhunya seorang lelaki yang berpambek luhur, masakan dia mau berbuat hal begitu? Apakah saudara tahu untuk maksud apa Suhu mengundang para orang gagah itu? Menyahutlah ketiga orang itu dengan berbareng. Tentara Ceng sudah menduduki Kuitang. Bahwa masih ada setengah orang dua di dunia persilatan yang tak kenal selatan hendak mengadakan perlawanan itu, kan berarti hanya ibarat telur diadu dengan batu saja. Maka Cengbo Sianjin mengirim undangan pada sekalian hohan untuk menganjurkan supaya mereka jangan mengadakan gerakan yang sia dua itu. Tanda petik. Tio Ji yang terlongong dua mendengarnya, Ah, tidak, tidak. Mana Suhu mau berbuat begitu katanya pada lain saat. Terkilas dalam ingatannya, bahwa baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, Suhunya itu bukan tergolong orang yang sudi melakukan hal yang merosotkan moral itu. Dimanakah pertemuan itu akan diadakan tanyanya pula? Apa? Kau mengaku sebagai muridnya, tapi mengapa tak tahu? Ha, ha sahut mereka bertiga. Tio Ji yang tak ambil mumet disangka mengaku dua murid Cengbo Sianjin itu. Dia ulangi lagi pertanyaan tentang tempat pertemuan itu. Maka menyahutlah ketiga orang itu, kami bertiga ini ditugaskan untuk menyambut tetamu yang naik perahu. Jika Siya Oko benar dua ingin mengunjungi pertemuan itu, mari ikut pada kami menuju ke pulau Bansantu di sana itu. Tapi sesampainya di sana, Siya Oko jangan mengatakan ini itu. Cengbo Sianjin adalah seorang tokoh silat kenamaan, mana bisa dia mempunyai seorang anak. Murid yang tengeng? Jangan sampai membuat dia gusar, awas bisa dikempelang mati nanti. Tio Ji yang makin curiga, mengapa Cengbo Sianjin yang dikatakan oleh ketiga orang itu, jauh bedanya dengan Cengbo Sianjin yang menjadi suhunya? Ah, biar dia ikut ke pulau Bansantu itu, guna menyaksikan sendiri. Begitulah dia lalu berpindah ke atas perahu. Benar juga tak berapa lama, mereka menghampiri ke sekelompok pulau dua. Salah seorang dari ketiga orang tadi meniup trompet terbuat dari keong laut, dan dari arah muka sana terdengarlah penyahutan bunyi macam begitu juga. Tau gelagatnya mencurigakan, Tio Ji yang bersiap dua dengan pedangnya. Tatkala perahu mendekat pantai, kiranya yang disebut Bansantu atau Pulau Selaksa Gunung itu, ialah pulau yang separoh terdiri dari gunung dan separoh daratan. Karena letaknya di Laut Selatan, jadi meskipun kala itu dalam musim dingin, namun di daerah situ tanam duaan masih tetap menghijau. Ketika hampir berlabuh ke pantai, tiba dua dari salah satu muara tampak keluar sebuah perahu. Orang yang berdiri di buritan perahu itu kedengaran berseru. Siapakah yang datang ini kali? Hanya seorang anak muda yang mengaku murid Chengbo Siangjin, sahut ketiga orang tadi, lalu serentak tertawa gelap dua. Tapi Tio Ji yang tak menghiraukan. Jauh di sebelah depan sana, dilihatnya banyak sudah orang berkumpul di sebuah tanah lapang. Rasanya sudah tak ada orang yang datang lagi. Tadi Toa Cecu, pemimpin dari gunung Hoasan yakni N.Y.O. Kongling baru saja datang. Rupanya dia tak puas dengan Siangjin, maka sudah membawa beberapa kawan duanya. Kemari, kata orang yang baru datang itu. Dan ketiga orang tadi pun mengiakan. Sebaliknya Tio Ji yang terkejut mendengar hal itu. Teringat dia bahwa seringkali suhunya Mimu Ji Dua N.Y.O. Kongling itu sebagai seorang persilatan yang berpambek perwira, semestinya kedua orang itu akan merasa girang dapat bertemu, masakan bisa bentruk. Ah, lupa dia, bukankah tadi ketiga orang itu mengatakan bahwa Ceng Bos Yang Jin hendak mencegah supaya orang dua persilatan jangan melanjutkan perlawanannya kepada pemerintah Ceng sudah tentu dalam hal ini. N.Y.O. Kongling pasti akan menentangnya. Selama berjalan dan berpikir itu, tahu dua sampai dia ke tempat berkumpulnya orang banyak itu. Ternyata orang dua gagah yang berkumpul di situ, tak dikenalnya semua. Pada tiga geret bangku Patsian yang berada di sebelah timur sana, semua sudah penuh diduduki orang. Salah seorang dari mereka itu, tinggi besar badannya. Kalau bicara, orang itu suaranya seperti genta di palu. Orang dua yang di sekitarnya tampak sangat menghormat sekali padanya. Selain tiga buah meja Patsian besar itu, orang dua lainnya sama duduk di bawah tanah. Tio Jiang memilih tempat kosong lalu ikut duduk di bawah. Tapi sekonyong dua dia berbangkit lagi, demi dilihatnya pada saat itu Ceng Bos Yang Jin berjalan mendatangi dari balik gunung. Tio Jiang anak yang berwatak polos jujur. Hampir tiga bulan tak berjumpa dengar Seng Suhu, dia sangat rindu, itu nampak Seng Suhu, terus saja mulutnya hendak berseru memanggil. Tapi tiba dua dia mempunyai pikiran lain dan terpaksa bersabar diri, demi tampak pemandangan yang aneh. Kiranya begitu Ceng Bos Yang Jin muncul, di belakangnya mengikut dua orang wanita muda, yang berparas cantik. Dilihat dan dananya, wanita muda itu juga. Seperti orang persilatan. Yang satu di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri, keduanya seperti menggelandotkan tubuhnya pada Ceng Bos dengan sikap yang nailman, sekali, namun Ceng Bos tak marah sebaliknya malah memegangi pinggang keduanya. Tio Jiang hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya itu. Enam tahun lamanya dia berguru pada Siang Jin itu, baik sikap maupun bicaranya, Siang Jin itu sangat correct, tepat, dapat menjaga harga diri. Sungguh tak mengira dia, kalau Siang Jin itu berlaku begitu, gila dua-an, bercanda dengan orang perempuan di hadapan umum, apalagi di hadapan sekian banyak tokoh dua persilatan. Mendadak siorang tinggi besar tadi berdiri dengan kernya dan menegur Ceng Bos Siang Jin. Ternyata bukan melainkan Tio Jiang seorang yang mempunyai perasaan begitu. Semua orang yang hadir di situ sarna berbisik dua satu sama lain. Dalam hati mereka sama. Sangsi mengapa, Ceng Bos Siang Jin yang namanya begitu termasyur ternyata, seorang yang bermoral serendah itu. Malah siorang gagah bertubuh tinggi besar tadi, segera berbangkit dari tempat duduknya dengan kurang senang. Karena orang itu mengenakan pakaian warna hitam, maka begitu berdiri seolah dua merupakan sebuah menara tinggi, sehingga orang sama terkesiap. Namun sikap Ceng Bos Siang Jin itu tetap tenang dua saja. Dengan membawa sikapnya seperti tadi, dia menuju meja paksian itu dan mengambil tempat duduk di situ. Begitu Ceng Bos Siang Jin sudah duduk, maka terdengarlah siorang gagah tadi berseru keras, Siang Jin, apakah maksud tujuan dari undangan pertemuan para Ahohan hari ini? 72 orang saudara dua dari Hoasan hadir di sini untuk bersedia mendengarkannya. Siang Jin kiranya tentu sudah mengetahui bagaimana nasibnya ribuan saudara dua Tian Tehui yang telah dihancurkan oleh tentara penjajah itu. Adakah Siang Jin bermaksud hendak mengadakan perserekatan dengan seluruh Nghiong dunia persilatan guna melakukan pembalasan? Mendengar itu, semangat Tio Jiang mi nyala dua lagi. Teringat dia bagaimana nasib Kiao Tu, Ki Chee Tiong dan Nian Chiu yang tiada kabar beritanya itu. Li Seng Tong dengan 30 ribu tentara Ceng telah mengurung gunung Buat Siu San, setelah mengadakan perlawanan sehari semalam, barulah dia, Tio Jiang, dapat membuka jalan lolos. Kiranya peristiwa itu telah diketahui oleh seluruh orang persilatan. Tiada korban yang jatuh siadua, Tian Tehui pecah sebagai ratna di medan bakti. Maka pada saat itu, ingin sekali dia lekas dua mendengarkan bagaimana penyahutan dari Seng Suho yang sudah berubah perangainya itu. Habis mengajukan. Pertanyaan, orang gagah itu lalu berdiri dengan dada berkembang kempis karena menahan kemarahannya. N.I.O. Toa Chee Chu, Ceng Bo Siang Jin menyahut dengan bergelak tawa, tolong tanya mengapa ribuan saudara dua Tian Tehui tiada bernyawa lagi? Mengapa Toa Ah Kuo Ki Chee Tiong dan Ji Ah Kuo Kiao Tu tiada berkubur mayatnya lagi? Tanda tanya. Tanpa menunggu sedetik pun, siorang gagah itu cepat menyahuti dengan suaranya yang mengguntur. Seorang Tai Tiang Hau, laki dua sejati, mengapa jerikan soal memati hidup? Benar dengan Toa dan Ji Ah Kuo dari Tian Tehui aku, N.I.O. Kong In, belum pernah berkenalan, namun aku sungguh dua kagum pada mereka. Ceng Bo Siang Jin menyeringai, ujarnya dengan sinis. Jadi N.I.O. Toa Chee Chu juga siap hendak menyuruh 72 saudara dari Hoasan bernasib seperti Tian Tehui? Kini taulah Tio Jiang bahwa orang tinggi besar itu adalah Toa Chee Chu atau pemimpin besar dari ke-72 Chee Chu, Kepala Begal, Gunung Hoasan. Di balik itu Udia merasa heran atas jawaban Seng Suhu itu. Mengapa kini sikap suhunya itu berbalik 100 derajat? Bukannya dia mengobarkan semangat perjoangan pemimpin besar perserkatan Begal dari Gunung Hoasan itu, sebaliknya memadamkan api perjoangan mereka. Aneh, sungguh aneh. Setelah sampai sekian saat N.I.O. Kong Lindam saja, Ceng Bo Siang Jin bergelak tawa, ujarnya, Toa Chee Chu, apakah tahu alam ini mempunyai hukum? Dengan telur hendak memukul batu, hanya seperti anay-anay, laron, menghantarkan jiwa ke dalam api. Kiranya lebih baik dengarkan nasihat Pinto, bekerjalah pada kerajaan Tai Ceng. Bukan olah dua kaget Tio Jiang mendengar mulut Seng Suhu mengucapkan kata dua itu, saking tak kuat menahan perasaannya, tanpa disadari dia berbangkit seraya mengeluh keras, A.I. Sehingga semua orang terkejut dan sama, mengawasi kearahnya. Ceng Bo Siang Jin jua memalingkan mukanya, seraya berkata dengan nada menghina, Ho, Siya Oko itu rupanya berani membangkankah? Tio Jiang makin menjadi dua terperanjatnya. Mengapa Seng Suhu menyebutnya Siya Oko, engkau kecil? Adalah karena kejujuran Tio Jiang yang selalu ingat akan budi kebaikan Suhunya, sehingga dia tak mempunyai kecurigaan apa dua kecuali, perasaan mengindahkan. Mengapa Suhu berbuat begitu, tentu ada sebabnya. Mungkin dia hendak menyuruh aku mempelopori setuju akan anjurannya itu, hingga nanti semua hohan pun ikut duaan setuju. Biar bagaimana juga, budi Suhunya itu adalah sedalam lautan, rasanya seluruh pengabdian hidupku saja masih belum cukup untuk membalas budi Suhunya itu, pikir Tio Jiang. Dan sehabis mantep berpikir, segera dia melangkah maju seraya berseru, Suhu. Lagi dua suasana, persidangan itu menjadi gempar. Cheng Bo Xiang Jin sendiri pun menjadi melengak, tapi pada lain saat dia sudah dapat menguasai perasaannya. Duduklah, tunggu sehabisku selesai berunding dengan Toa De Chu Nyeo Kong Lim. Tio Jiang tak berani membantah, dan lalu duduk di meja pasien situ. Karena kepala tengeng, maka ketika tubuhnya, mengambil tempat duduk, kepalanya bukan menghadap ke muka melainkan ke samping. Baru dia hendak mengalih tubuhnya, tiba dua dilihatnya di sebelah samping situ berkelebat sesosok bayangan orang. Dilihat dari dandanannya, orang itu seperti Tian Bin Long Kun Dego. Karena kini lehernya kaku melekat pada pundaknya. Jadi tak leluasa diputar dua. Begitu dia memutar tubuhnya agar kepalanya menghadap ke arah tadi, ternyata bayangan orang itu sudah lenyap.